Siang, Guru Weh, Pak Tuhan, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Ongko dan Bunga Tuhan. Karena Pak, sebetulnya saya baru dua minggu yang lalu daftar, tapi masih bisa ikut diperkenankan di botolasi ini. Karena saya FND, kali ini saya diminta untuk testimoni, sebenarnya pada angkatan delapan kemarin saya juga diminta untuk testimoni. Yang akan saya sampaikan, mungkin uang penyakitnya sama tentang diri saya sendiri dan adik saya yang sakit pada waktu itu. Ini yang saya sampaikan nanti perkembangan terakhir. Selain itu, karena topik yang diajarkan oleh Wutongse hari-hari kemarin adalah tentang meditasi, saya ada pengalaman juga tentang meditasi. Karena ini, saya lihat ada sebagian angkatan delapan, tapi yang lainnya kelas lain. Jadi mungkin saya ulang pikir, riwayat penyakit saya, sehingga saya sampai ikut longkidologi hari ini. Jadi awalnya begini, Bapak Ibu, ini hampir tiga tahun yang lalu, itu sekitar bulan Maret. Waktu itu saya kewangan sehat, saya masih bisa bermain tennis, tidak ada dua apa-apa, tiba-tiba satu pagi, jahat saya itu minta. Besok paginya sama, agak-agak lagi warnanya coklat, karena saya sebagai coklat, saya khawatir ini pasti ada sesuatu. Hari itu saya lakukan foto, foto thorax. Oleh antiradiologi, saya dibiakulisan sebagai mimpastase tumor di narin saya. Mimpastase itu artinya, penyebaran tumor di paru, dan tumor asalnya gimana? Nah ini secara medis, saya cari secara medis. Memang sebagai manusia, sebagai siapa saja, kebetulan saya juga seorang dokter. Begitu saya tidak berusaha mimpastase, dua hari itu saya berpikir. Pasti hidup saya tidak akan lama, karena mimpastase itu lebih cepat berkembang. Saya periksa mulai dari malam semua, organ saya periksa. Asalnya tumor ini dari mana? Mulai dari otak, sampai ke prostatiluid, kungsus, sampai saya ke Penang. Di sana di Petscan, dicari hidup tumornya dimana gak ketahuan. Saya di biopsi, di biopsi hasilnya gak jelas. Tapi dokter Penang memutuskan saya butuh kemoterapi. Nah ini menurut saya kurang berdasar. Biasanya kemoterapi itu dilakukan, kalau sudah jelas, Set tumornya ini jadi cepat, sehingga paleobatnya apa? Tapi saya waktu ke Pak Seraya besok kemoterapi. Tapi Bapak Ibu, kalau di Katulik itu, di Injil itu ada peban yang mengatakan begini. Seperti jauhnya langit dari bumi. Demikian juga rencana Tuhan dan rencana manusia. Jalan Tuhan dan jalan manusia tidak sama. Jadi saya sedang berpikir, saya ini dalam keadaan-keadaan. Tapi rupanya, hari itu yang saya menunggui otak-otak untuk besok, saya tiba-tiba di tempur oleh sepukunya istri saya, dia yang berpikir tinggal di SMA. Waktu SMA sekelas sama saya, dia bilang, kamu mau pergi ke Malam. Saya sudah di Malam. Tadinya pakai gas vaksin ke dokteran Tuhan. Saya disuruh milih sama dia. Kamu kondisinya masih begini. Kamu ternus masih kurang. Apakah kamu tidak mau dicoba di Tuhan? Tiga bulan. Kamu coba dengan pengobatan timur. Pengobatan Cina. Nanti tiga bulan di evaluasi, kalau bertambah parang, kamu Kino. Kino itu pertama, kalau kita selesai itu hasilnya mungkin sangat kecil persentasinya. Sedangkan begitu orang di Kino, hari itu, kondisi badan agak lebih buruk. Rambut bisa rotok, badan lemah, mungkin buang, buang, nggak bisa makan, nggak bisa bekerja, dan wajarnya itu suram gitu ya. Tapi kalau pengobatan Cina, dia bilang, justru kebalikannya, selesainya tidak di buruk-buruk. Tapi, ada yang namanya Chi menurut mereka, energi itu, itu dikuatkan. Sehingga selesainya menjadi kuat, menjadi sehat. Nanti yang mengusir penyakitnya ini adalah, Chi yang dari tubuh kita yang kuat. Jadi mana yang kuat, dia akan menang. Kalau Chi yang kuat, kita sebut, tapi kalau penyakitnya lebih kuat, dia jalan terus penyakitnya. akhirnya, akhirnya saya koba. Koba, pengen jalan, saya, disuruh kamu kumpul. Salah satunya itu, saya, pengobatan Cina itu adalah, meditasi. Saya waktu itu tidak kenal meditasi. Selain itu, minum chai riset bak. Ada tiga, tiga macam pengobatan. Sedang, saya mikir-mikir mau meditasi kemarin. Ya rupanya, tunggal ini membawakan di, ada teman nawari saya, hanya ada, meditasi untuk penyembuhan. Ya sudah, saya ikut. Di sini, kita tidak boleh bicara satu minggu, tidak boleh baca, tidak boleh saling panjang, tidak boleh saling panjang. Kemudian ada lagi, dari Cina, saya ikut lagi. Yang terakhir ini, saya dengar tentang, Rokitologi. Nah, Rokitologi ini, lebih emang lagi. Kalau yang kemarin, mengenai lain itu, untuk kesehatan diri sendiri, tapi prinsipnya sangat, cinya dikuatkan. Nah, Rokitologi ini, yang kata, selain diri sendiri, kita bisa gunakan untuk, orang lain. tapi, saya ikuti sampai kelas ketemuan. Jadi, saya kembali. Selain meditasi, 到 sekarang, saya sudah mencapai kelas ketemuan. Ternyata, saya ke dokter, kemana, sampai semua kelas ketemuan, saya pilih ke teman-teman di Belanda. Tidak ada satu orang, dokter, yang bisa memberikan jaminan kepada saya, bahwa saya akan sepuluh. Tidak ada. kesaksian saya, tentang meditasi, jangka, hubungannya, dengan materi yang, disampaikan oleh, hari-hari kemarin. Selain itu, secara kebetulan, jadi, kalau saya menganggap, bukan kebetulan. ada seorang sopir bis di Malang, sopirnya bis malang indah, kalau yang sudah di Malang tahu. Dia kena kakak padu, dia beropat ke rumah sakit Saibur Anwar, dia harus di KU. waktu itu, dia tidak punya uang, karena uang, dia berikut di BGDS. Pulang, rupanya sopir masih beruntung. Aku teman-teman yang memberitahu, kamu coba minum, berpengaruh, 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 keberpengaruh, yang cari, di BGDS. yang menemukan, yang minum, dalam, dikabulan, diputu, paru-parunya, sudah bersih. Leposnya sopir ini, termasuk si saya, biar nyaruh, saya, yang menaruh, semua paru-paru, yang, yang menemui istri saya, dikasih contohnya, berlalu jangkai saya ingin sampai dua tahun itu satu lagi juga sebetulan papanya pemerintah usianya 75 tahun dia menangkan kemurut wajahnya dikuning-kuningnya seperti kuning agak orangnya gitu sudah parah dokter sudah bilang bawa pulang aja ternyata yang menang jangkau dia coba bawa ke si kisai oleh si kisai itu sedangkan dikasih obat salah satunya itu ada kapsul di dalamnya itu berisi cecak cecak yang sudah dikeringkan dikeringkan malam minum dari perempuan itu tinggal yang dikapsul sampai seminggu terus tunggu sampai jadi tinggal kali satu setelah dua tahun saya cek tiga bulan sebulan satu tahun dua tahun saya cek foto menurut dokter tidak ada perkembangan jadi statis mulailah timbul tidak ada perkembangan tidak ada perkembangan bisa mungkin berkembang atau mati mati atau hilang sembuh saya ini sampai sekarang masih ada gambarnya itu seperti ini yang di bawah yang merah-merahnya adalah tumurnya tadinya cuma ada di bawah sekarang sudah sampai ke pang-pang yang di atas tapi ya syukurlah saya berterima kasih pada Tuhan karena sampai hari ini saya bisa melakukan pekerjaan apapun yang biasa saya lakukan saya bisa saya berterima kasih tetapi Bapak Ibu mungkin disini ada yang bernasib sama seperti saya tentang mencintakan kepadu atau kepadu atau kepadu dan tidak usah tidak usah terlalu tinggalkan saya alatnya itu yang bikin saya bikin waktu itu wah saya yang meninggalkan kuatkan meninggalkan segalanya itu pikiran saya tapi setelah dapat dua hari pikiran saya mulai jernih semuanya disampaikan bila saya menganggap pikiran kita dan jernih kita masuk ke dalam soalan itu ternyata dipikiran saya bikin sebetulnya sejak kita lahir percaya atau tidak dipanggil kita sudah ada ide-nya seperti obat seperti makanan expired date kalau expired date-nya besok sampai saya sudah hilang walaupun sakit panah kalau ide-nya masih panjang itu terus itu beri sesuai dan saya tidak tahu rencana Tuhan mungkin Tuhan punya rencana lain dengan sakit saya ternyata saya rasa memang berbeda setelah itu istri saya banyak berubah saya tiap pagi amat dikatakan rokok saya berdua artinya kita pernah berdua jadi saya makan kata-kata saya syukur dari Bapak Ibu yang penting kita syukuri ya kalau kaget itu tapi kita kalau selama manusia ini tidak mempunyai daya untuk mengatasi itu maka kita serahkan saja pada Tuhan selanjutnya setelah apa rencana Tuhan karena biasanya rencana Tuhan itu baik karena sejak kembangan bumi dan isinya itu pencana Tuhan ternyata banyak yang jelas sejak saya testimoni yang pertama di angkatan ke-8 saya tidak tahu kalau waktu itu dimasukkan itu saya berdua sejak itu besoknya saya dipimpungi dari banyak orang saat saya dipimpungi kok ada apa acara apa sejak itu banyak orang yang akhirnya saya berdua saya berdua jadi kemudian yang kedua yang kedua waktu itu saya berdua usianya 70 tahun dia stroke sudah 2 tahun kaki kanan tangan kanan lumpuh atau apa tidak bisa berbicara saya kemudian saya tangan ke-8 saya tinggal di tempat dia setiap pagi sore pagi sore sampai 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 tiga berbahasa, cakera tujuh, cakera enam, semua orang malah, leher, ya, terus yang tangan sama kaki yang bisa berbewa, saya bisa berhati-hati. Saya juga kakir, yang tadinya saya tidak percaya, mohon maaf ini, saya tidak percaya karena, kalau kita berhati-hati, tidak apa-apa kan, kok bisa sembuh, saya coba, maksudnya itu sembah, itu yang diadakan selain itu. Ini yang ngapas ini, hari kedua, saya terapi, titiknya masih miring, titiknya masih miring ke kiri, padahal itu bapaknya sudah lurus, padahal dia situs fisioterapi dua tahun tidak berubah. Jadi yang paling sedang saya, ilmu rompidologi ini hebat sekali. Yang lebih fisik yang bisa mengatasi, ternyata dengan rompidologi bisa diselesaikan dalam waktu nabari. Jadi yakinlah bapak itu, rompidologi ini pastilah saya sudah yakin. Sekarang, saya berhati menjelaskan karena saya mengalami sendiri, pada teman-teman dokter, kalau sakit saya beritahu, kalau kamu ingin sembuh, tiga menurut saya wangga, saya berani nyamin, kamu mesti sembuh. Karena saya menemui dua ibu, yang satu di Surabayayu, usianya 75, satu di klinik di Malang. Itu dua-dua ini menderita Parkinson. Parkinson, tiap hari harus menunggu, tangannya boyang terus, ya boyang. Bapak ibu pernah dengar, presidennya Amerika, sama putih Jawa Amerika yang terkenal, Muhammad Ali. Parkinson, tapi tidak ada rekod yang terkenal, yang bisa nyembuhkan. Tapi dua ibu ini, sembuh, tangannya tidak boyang. Setelah saya banyak, apa? Yang diantasi. Yang satu, dari klinik gimana? Dari biara sama klinik yang gimana? Berarti ilmu ini ya, bapak ibu, tidak bisa. Lalu itu lebih, bisa. Dan saya sekarang sedang berjuan untuk baru-baru saya. Saya ini bisa, meditasi saya, saya tingkatkan satu hari, dua kali, bisa satu jam, bisa satu jam, satu jam, satu jam, satu jam, satu jam. Saya juga ikut diramping di klinik gimana. Setiap samsung sama kampung. Dengan harapan mungkin nanti ya, kapan saya ajak lagi, mudah-mudahan, sudah berubah. Dan selain yang tadi saya tunjukkan, tadinya tidak bisa jalan, tidak bisa gerak. Sekarang, ini tadi selain TV-nya sudah lurus, dia sudah bisa jalan, tanpa alat bantu. Tanpa alat bantu. Nah, anehnya juga, saya juga kader. Dua minggu yang lalu, saya diberi kabar. Kasih ke kamera. Saya diberi kabar oleh ambil saya yang lain yang tinggal seketahui saya di sakit itu. Dia bisa ngancar sepeda statis. Itu mungkin bisa ditayangkan di sini. Sebetulnya ada lagi video. Tanyanya ini bisa, Aduh, bisa gerak-gerak. Dia bisa ke diri. Tapi, apa yang dibantu? Jadi, sekalilah dia. Saya sangat berterima kasih saya bisa belajar, dari Bwilose. Kenapa manfaatnya itu sangat-sangat bisa Nah sekarang kan saya sudah berjuang dengan humor saya Saya tidak tahu, nanti semua langkah tapi saya tidak masalah Yang tentukan hidupan kau mati itu Tuhan Orang sehat bisa saja ini meninggal Orang sakit bisa selalu buat kau tidak meninggal Jadi saya tidak akan meninggal Dan untuk api meditasi Jangan berdua sakit Jangan berdua sakit Mulai sekarang kena jenat-jenat meditasi Kalau kita sebelum sakit, jika kita sudah kuat Kita tidak akan sakit Orang sakit saja bisa sebuah Apalagi berdua sakit Sekarang saya ingin masuk ke lewat yang ketiga Saya pengalaman meditasi ini sudah selalu tiga tahun Semua itu tergantung dari pikiran kita Pikiran kita yang jelit Memori yang jelit dengan dari otak kita Itu bisa membuat kita sakit Contoh kemahannya itu Saya bunyi sama Bapak Ibu Kalau saya ketemu Saya marah Anggipunnya apa? Mungkin tekan udara saya naik Tinggi Kalau tekan udara saya tinggi Saya bisa stroke Bisa sangat gantung Dan sekarang bagaimana Kemarin sudah disampaikan tergantung Bagaimana kita memorah pikiran kita Dengan aktivitasi itu ternyata Kita bisa membuat pikiran kita itu jadi harmonis Pikiran yang negatif Kalau bisa dinindari Yang positif kita kerjakan Yang negatif itu apa? Yang benci, dengar, yang merasakan orang Kebencian itu membuat energi yang tergantik Pada otak meditasi Kalau yang positif itu apa? Saya mengalami pada saat meditasi Saya pada saat meditasi itu Tiba-tiba di tengah meditasi Timur di pikiran saya Saya ini menggenci seseorang Seseorang yang sebenarnya Oleh keluarga saya Sudah banyak dibantu Tapi orang ini Mungkin nanti Saya benci Dan bisa memahakan Kalau dia jangan kandung Dia jangan kandung Kata-kata Kita jangan kundis Karena kamu itu Kandung juga Itu bagaimana Saya tidak bisa Dan kandung Tapi melalui meditasi ini Saya sedang meditasi Tiba-tiba gambaran orang yang saya benci di luar Tapi Alam bahwa sabdan saya Alam bahwa sabdan saya ini Mengatakan gini Duh Kamu kok benci sama orang ini ya Orang ini Orang ini Orang ini Sangat baik sama kamu Jadi mungkin pada waktu itu Saya melihat orang ini dari belakang Ternyata kebaikan orang ini Ada di depan Ternyata keluar semua kebaikannya Saya aku merasa Saya menangis Menyesal Waktu saya salah Bertahun-tahun saya mencik orang ini Ternyata saya salah Saya berdosa Ini menyesalan Kalau nanti Sampai saya nangis Tapi apa akhirnya Saya pikir Gimana saya membalas putih orang ini Orangnya sudah meninggal Akhirnya saya bersantai dalam diri saya Orang ini tiap hari Saya doakan Karena kalau orang ini sudah meninggal Sudah menisah Cuma tunggu peninggisan Yang menguasai Duhan kita Bisa membantu Meningat dan Melancarkan Jalan orang ini Jadi tiap hari sampai sekarang Saya tidak akan berhenti Yang kedua Saya pernah berusaha Saya lulus sekolah itu Punya sepeda panca Tidak punya apa-apa rumah Tidak punya Karena kemuliaan Tuhan Akhirnya saya bisa punya keluarga Punya rumah Punya anak Punya mobil Suatu ketika Anak saya ini Minta koda Bekerja Anak lagi Saya kasih uang Di paket bekerja Dia beri angkali Sama temen Temen yang baik sekali Temennya anak saya ini Kalau sakit saya yang merawat Saya kalau sakit Saya bawa ke rumah sakit Saya mau mati Ternyata Hilang berikut saja Tapi karena Hasil limitasi ini Tergantung bagaimana Kita mengolah pikiran Saya Pikiran saya Dulu saya lahir Tidak punya apa-apa Sampai bersatu Saya tidak punya Punya teman sepeda Ya sudah biarlah Kalau di anjung Tuhan menyerbu Semuanya Tuhan menyerbu Tuhan menyerbu Tuhan menyerbu Tuhan menyerbu Tuhan menyerbu Tuhan menyerbu Kita harus menyerbu Mungkin besok Tuhan menyerbu Dan kita harus Berpikir yang positif Seperti yang saya ingat Tuhan menyerbu Kita tidak boleh Berpikir ke kakit Mau mati Mati orang Untuk Tuhan menyerbu Untuk Jangan Benar Sudah benar Dulu saya Mengolah Bikiran kita Kita tidak ada masalah Kita tidak ada masalah Kita semua Perubahan Masalah itu Tapi yang paling Mereka adalah merubah diri kita sendiri merubah respon reaksi dari kita sendiri pasti nanti hasilnya lebih baik mudah-mudahan karena itu juga saya bisa bermanfaat sampai saya berharap dengan waktu itu di apabila kita berhenti dari waktu itu di sini saya berharap dengan waktu itu di sini saya berharap dengan waktu itu di sini terima kasih